Kitab Stambul Kejawen Memuat Aji Mantrawara Pada kesempatan kali ini, kita melihat salah satu kitab kecil miniatur yang bertuliskan carakan aksara huruf Jawa, tak heran jika disebut Kitab Stambul Kejawen. Dalam kitab ini memuat Aji Mantrawara dan mengupas terkait Raja Kalacakra dan wedarannya hingga carakan walik atau hanacaraka sunsang. Tentunya kitab seperti ini tidak beredar di pasaran, termasuk jenis kitab Stambul yang langka. Kitab ini didapat dari seorang penghayat kepercayaan kebatinan Kejawen, di era tahun 80-an. Waktu itu memahari dengan harga lumayan mahal yaitu Rp21.000, jika dilihat zaman sekarang tentu sangat murah uang segitu. Kitab ini menurut saya merupakan kitab yang unik, sebab semua isinya bertuliskan aksara huruf Jawa. Karena bentuknya kecil ukuran juga mungil layak disebut Kitab Stambul Kejawen. Konon menurut pemiliknya siapapun yang memegang kitab ini mendapat keselamatan johir dan batin, sebab memuat kunci keilmuan mantra-mantra sinengker. Bahkan dikantongi lupa di bawah saat kencing juga bukan soal, tidak ada pantangan, mungkin lantaran isinya bertuliskan aksara huruf Jawa. Suatu piandel jaduk yang dahulu hanya dimiliki oleh orang tertentu saja. Mungkin ada beberapa yang berniat mengkopi atau menduplikat tetapi tentu tidak bisa sebab kitab ini sangat terbatas bahkan kemungkinan hanya tertinggal satu ini saja. Kitab Stambul Kejawen ini sudah ada beberapa yang berminat, bahkan berani membayar lebih yang dulu beli cuma 21 ribu rupiah minat mau dimahar jutaan rupiah. Namanya koleksi tentu sangat sayang disayang. Kecuali mungkin bukan dimahar tetapi, balter dengan pusaka yang juga klik di hati. Istilah jawanya sama-sama pulung dan berjodoh. Kitab Stambul ini diincar orang terutama pelaku bisnis uka-uka, katanya dipinjam mau diproses, dan sebagainya tetapi jawabnya simple tidak boleh. Jika bisa mendatangkan uang sendiri secara gaib, tidak perlu ritual yang neko-neko, solusinya, kitab ini dijual pastinya jadi uang. Secara esoteri memang kitab Stambul Kejawen ini, memiliki sesuatu yang aneh. Pernah kejadian tabrakan harusnya motor hancur tetapi lecet sedikit dan tubuh tidak terluka, mungkin ini juga suatu kuasa dari Allah dengan perantaraan kitab Stambul Kejawen ini. Dan masih banyak pengalaman spiritual di saat membawa kitab Stambul Kejawen ini. Tentu jika mau pergi dan itu penting, memiliki seperti ini bisa buat piandel atau pegangan yang sekedar digembol. Tujuan memiliki bukan untuk jimat tetapi koleksi, jika ada khasiat itu karena kehendak Allah bukan karena kitabnya itu, ini menurut keyakinan saya. Memoleksi yang antik unik dan langka itu sungguh syahdu, juga ada khasiat itu bonus. Di samping ini bukan seperti kitab Stambul pada umumnya, yang berisi ayat suci Al-Quran, jika itu miniatur kitab suci tentu harus senantiasa menjaga wudhu dan tidak boleh dibawa di saat masuk toilet, atau dibawa saat najis, ini hal dosa. Jadi keistimewaan dan kelebihan kitab Stambul yang bertuliskan aksara huruf Jawa ini, praktis, mudah, aman dan tanpa pantangan bisa dibawa kapanpun juga dimanapun dalam kondisi apapun. Sungguh syahdu pokoknya, berpikiran logis sangat perlu sebab kita juga manusia lumprah tak luput dari dosa. Membawa mengantongi sesuatu yang dianggap koleksi tentu bukan hal berdosa sebab bukan berniat membawa jimat. Soal khasiat diserahkan pada dalangnya kehidupan, yaitu Allah Sang Pencipta Yang Maha Kuasa. Kembali lagi bicara tentang muatan isi kitab ini merupakan mantra sinengker yang tidak ada pada kitab Primbon, disebut Raja Aji Mantrawara itu sekedar nama sebab simbol bertuliskan aksara huruf Jawa dengan mantra-mantra khusus terkait tolak balak, panatasan, jaya kawijayan, dan sebagainya. Kitab Stambul Kejawen memuat Aji Mantrawara ini merupakan sebuah koleksi berharga sebagai bentuk nguri-uri budaya Jawa, yang merupakan mahakarya yang unik, antik dan langka perwujudan kearifan lokal dalam hasanah seni sastra dan spiritual, bersama Omakris Salatiga kita berbagi pengetahuan, dan informasi, terkait budaya leluhur yang dinilai dari berbagai sudut pandang, tentu ditelisik dikuak secara transparan apa adanya. Menghargai mahakarya leluhur itu tugas kita sebagai generasi penerusnya. Tentu adanya hal ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Dalam kitab ini memuat Aji Mantrawara dan mengupas terkait Raja Kalacakra dan wedarannya hingga Carakan Walik atau Hanacaraka Sungsang. Tentunya kitab seperti ini tidak beredar di pasaran, termasuk jenis kitab Stambul yang langka. Kitab ini didapat dari seorang penghayat kepercayaan kebatinan Kejawen, di era tahun 80-an. Kitab ini menurut saya merupakan kitab yang unik, sebab semua isinya bertuliskan aksara huruf Jawa. Karena bentuknya kecil ukuran juga mungil layak disebut kitab Stambul Kejawen. Konon menurut pemiliknya siapapun yang memegang kitab ini mendapat keselamatan johir dan batin, sebab memuat kunci keilmuan mantra-mantra sinengker. Kembali lagi bicara tentang muatan isi kitab ini merupakan mantra sinengker yang tidak ada pada kitab Primbon, disebut Raja Aji Mantrawara itu sekedar nama sebab simbol bertuliskan aksara huruf Jawa dengan mantra-mantra khusus terkait tolak balak, panatasan, jaya kawijayan, dan sebagainya. Kitab Stambul Kejawen memuat Aji Mantrawara ini merupakan sebuah koleksi berharga sebagai bentuk nguri-uri budaya Jawa, yang merupakan mahakarya yang unik, antik dan langka perwujudan kearifan lokal dalam hasanah seni sastra dan spiritual, bersama Omakris Salatiga kita berbagi pengetahuan, dan informasi, terkait budaya leluhur yang dinilai dari berbagai sudut pandang, tentu ditelisik dikuak secara transparan apa adanya. Menghargai mahakarya leluhur itu tugas kita sebagai generasi penerusnya. Tentu adanya hal ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Salam Budaya Tosan Aji dari Omakris Salatiga. Rahayu.